Halo semua, berjumpa lagi bersama saya di channel Diva Official Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips and trick bagaimana cara memasang video TikTok di blogger atau di website pribadi kita Nah, untuk pemasangannya, kita harus memenuhi beberapa syarat yang dimana diantaranya adalah Kita punya blogger atau website sendiri, kalau blogger bebas deh, mau pakai hostingan gratis atau mau pakai hostingan berbayar Terus yang kedua adalah TikTok, pakai akun TikTok, saya rekomendasikan lebih baik kita mempunyai akun TikTok Nah, setelah kedua syarat ini dipenuhi, maka kita bisa langsung memasang video TikTok tadi di blog atau di website kita Nah, untuk pemasangannya, kita akan langsung perhatikan saja Yang pertama-tama, silakan kalian buka Google Chrome atau Mozilla Firefox yang ada di laptop kalian Nah, lalu kita buka terlebih dahulu website pribadi kita Karena kali ini saya menggunakan blogger, maka saya akan langsung buka blogger saya Dan silakan menyesuaikan teman-teman semua, menyesuaikan sesuai dengan website kalian masing-masing Nah, setelah itu, kita buka tab baru lagi dan kita ketikan TikTok tadi ya Nah, setelah TikTok yang terbuka, kita ambil sampel saja seperti video ini Nah, setelah itu, kalian fokus saja ke videonya Klik videonya dan pilih, klik ikon yang paling kanan Dengan ikon namanya adalah tertanam ya Nah, setelah video tertanam ini dibuka, maka kita tinggal langsung salin saja kodenya Setelah kodenya disalin, maka kita kembali ke blog atau ke website kita tadi Nah, untuk khusus blogger, kalian fokus saja langsung ke bagian tata letak Setelah terbuka tata letak, maka kita tinggal menambahkan gadgetnya saja Untuk menambahkan gadgetnya, sangat mudah sekali Di pada CD bar ini, kita tinggal tambahkan saja ya Tambahkan gadget Lalu, setelah itu, pilih HTML atau JavaScript Setelah dipilih, untuk bagian judul silahkan kosongkan saja, tidak perlu tulis Dan untuk bagian konten, silahkan copy paste kode yang telah kita salin tadi Lalu simpan dan tunggu hingga selesai Nah, setelah itu, kalian langsung simpan lagi Untuk menerapkan perubahan yang akan terjadi pada blogger atau website kita Setelah itu, kita akan lihat bagaimana hasilnya Dan setelah lihat hasilnya, maka akan muncul video di sebelah kanan Ini bisa kita gunakan, bisa kita mempatkan fitur ini Untuk sebagai promosi atau hal yang lainnya Jadi, bisa lihat ya, disini video TikTok yang sebelah Yang bagian kanan ini, yang telah kita sematkan Atau kita masukkan ke luar kita, dia telah muncul Nah, begitulah terlihat dulu bagaimana cara memasang video TikTok Di dalam blogger atau dalam website kita Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye